Halo Halo teman-teman semua teman-teman semua tahu nggak kalau misal mobil itu bisa dikunci setirnya bukan hanya di motor ya kalau dimotor kan bisa dikunci setang di mobil itu juga bisa dikunci setir nah caranya kayak gimana nih kita lihat nah kalau misal posisi nggak dikunci setang kan dia bisa di ini ya bentar ke kanan-bentar ke kiri tapi kalau misal dikunci setang caranya begini nih misal dari posisi mobil hidup ini kuncinya harus kita tarik kita tarik cukup setir itu setelah kuncinya dicabut cukup setir bayangkan ke kiri atau kanan sudah sudah kekunci ya jadi kalau sudah posisi parkir ini kunci dicatuh dicabut tinggal bayangkan kira-kanan sudah kekunci sendiri gampang ya teman-temannya lah kalau buat mau mengelepas kuncinya itu tinggal kuncinya masukin ke kontak ke kontaknya tinggal hidupin kontak seperti ini tinggal keser nah misal nih nah dia kan udah ngekunci nih gini ya ini ini be putar ke kiri eh putar ke kanan sedikit ini masukin kalau misal posisi dia posisi ini kayak gini ini nggak bisa dimasukin susah tuh harus putar ke kiri dulu eh putar ke kanan dulu masukin baru nah ini bisa nih nah kita ulangi lagi dari awal kalau buat ngekunci kontak itu kita cabut kuncinya kita cabut kita belok kiri belok ke kanan sudah sudah kekunci tuh ya sudah nggak bisa kalau buat melepasnya tinggal belok ke kanan terus ini masukin gampang ya teman-teman ya pokoknya anti maling kalau misal masih ada yang kurang jelas bisa komen di bawah ya terima kasih yang sudah menonton dadah selamat menikmati